Pemirsa Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif, Angela Tanu Sidibyo, kembali menyeluruhkan bantuan gerobak untuk pedagang kecil di Kota Surabaya, Jawa Timur. Kali ini bantuan gerobak diberikan kepada Mutji Mulyaningsri, pedagang gorengan yang gerobak lamanya sudah tidak layak untuk dipakai berjualan. Mutji Mulyaningsri senang bukan kepalang, menerima bantuan gerobak dan modal usaha dari Partai Perindo. Gerobak dari Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif, Angela Tanu Sidibyo, yang juga wamen parkraf ini diserahkan oleh Gunawan, bacalek DPRD Partai Perindo Dapil, Jawa Timur 1. Gerobak baru yang diberikan kepada wanita berusia 54 tahun ini untuk menggantikan gerobak lamanya yang sudah 23 tahun dipakai untuk berjualan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hari Tanu Sidibyo, Ibu Liliana Tanu Sidibyo, Ibu Angela Tanu Sidibyo, Bapak Gunawan, dan Partai Perindo atas bantuan gerobak yang diberikan kepada saya. Sukses Perindo! UMKM akan membutuhkan peluruhan tangan, pertama kali yang pertama melalui gerobak, agar mereka bisa berjualan karena gerobak dari Bungu Sidibyo sudah sangat reyot. Sementara itu, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum Internal Organisasi, Kristoporus Taufik, melantik ke pengurusan Dewan Pimpinan Ranting atau DPRT, yang berada di 17 desa sekecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sudah kita menyampaikan apa-apa yang harus dilakukan di BRT untuk mulai memperkenalkan mengenai program-program perindu dan keperinduan juga termasuk ke persiapan untuk pencalekan dan pengadepi pemindu 2024. Penguatan struktur ini akan terus dilakukan partai bernomor urut 16 di seluruh desa dan kelurahan yang ada di 33 kecamatan di Kabupaten Malang. Tim Liputan Ainews melaporkan.